Pendekar Patung Emas Jelit 35 Loohu jarang sekali mengikat permusuhan dengan orang lain dikarenakan urusan pribadi bila mana para jagoan di seri kalangan Hektu yang pernah loohu kasih hukuman dahulu sekarang menaruh dendam kepada ku hal itu ya boleh dikata merupakan satu hal yang jemaat. Sewaktu Boampue belum memasuki benteng Pek Kiam P.O.O. terhadap diri Gakho pun pernah menaruh satu perasaan. Kata Tiden. Eeei titik perasaan apa tanya Wee Chitus Mibari memperhatikan wajahnya dalam dua. Setelah mendengar perkataan dari Boampue, Gakho jangan marah loohu, ujar Tiden tertawa. Loohu tidak akan marah, kau boleh langsung berkata terus terang saja. Boampue merasa seluruh perbuatan serta gerak-gerik dari Gakho mengandung kemistriusan hingga membuat orang merasa susah untuk mengambil dugaan. Kau maksudkan dari segi apa tanya Wee Chitus tertawa. Semisalnya dengan loteng penyimpan kitab itu. Rahasia yang menyelubungi loteng penyimpan kitab itu sudah kau ketahui potong Wee Chitus dengan cepat. Di tempat itu kecuali menyimpan sebuah kenangan lama yang sukarlah loohu lupakan sama sekali tidak menyimpan rahasia apapun. Sudah tentu Boampue mau percaya terhadap apa yang Gakho katakan tetapi Boampue rasa orang luar tidak bakal mau percaya mereka tentu akan menganggap Gakho menyimpan barang pusaka yang berharga di dalam loteng penyimpan kitab tersebut. Wee Chitus yang mendengar perkataan itu lantas tertawa. Jago bulim yang mengetahui kalau loohu memiliki sebuah loteng penyimpan. Kitab yang melarang setiap orang memasuki tempat itu sudah tidak sedikit jumlahnya, tetapi selama puluhan tahun ini tiada seorang pun yang berani mengadakan penyelidikan ke dalam loteng tersebut, kini mereka sudah tidak merasa keheranan lagi terhadap tempat itu. Hanya untuk menyimpan sebuah lukisan serta sebuah rahasia pribadi Gakho harus membangun sebuah loteng penyimpan kitab yang demikian kuatnya Boampue rasa hal ini rada luar biasa, sama saja dengan persoalan kecil yang dibesar duakan. Kau berkata demikian apa mungkin di hatimu pun sudah menaruh curiga kalau di dalam loteng penyimpan kitab dari loohu itu sudah tersimpan semacam barang pusaka yang berharga tanya Wee Chitus sambil memandang tajam dirinya kemudian tertawa. Boampue menduga bila Managakhu benar dua sudah menyimpan semacam barang di dalam loteng penyimpan kitab itu maka barang itu pasti bukan barang pusaka yang berharga melainkan sebuah benda yang sama sekali tidak berharga tetapi mempunyai sangkut paut yang amat besar sekali dengan keselamatan kita semua, atau boleh dikata sifat dari barang itu ada kemiripan dengan putongan pedang pendek dari cuwitsian, bukan begitu? Wee Chitus tersenyum tetapi tidak memberikan jawabannya, lewat beberapa saat kemudian baru menggelengkan kepalanya. Tidak benar dugaanmu sama sekali salah. Tiden pun tertawa dia tidak banyak berbicara lagi. Setengah bulan kemudian, akhirnya tua muda dua orang tiba juga di dalam benteng Pek Kiam Peo. Wee Lian In serta para jagoan pedang yang ada di dalam benteng sewaktu mendengar berita ini cepat pada keluar pintu benteng. Untuk melakukan penyambutan kemudian bersama-sama masuk ke dalam benteng dan duduk beristirahat di dalam ruangan tamu. Wee Chitus yang dikarenakan cuwitsian sudah melakukan bunuh diri maka dia tidak mengumumkan akan kejahatan yang sudah diperbuat olehnya. Oleh sebab itulah terhadap pengalamannya selama ia meninggalkan benteng bersama-sama dengan Tiden sepatah katapun tidak dia ungkat, dia cuma menanyakan keadaan dari benteng dari diri si pendekar penembus suluh hati siapa? Pek Ta. Keadaan bentak aman tenteram tidak terjadi urusan apapun, terdengar siap Pek Ta memberikan laporannya. Cuma si Cui Lojian dari Gunung Ching siap pernah datang berkunjung mencari Po Ocu untuk diajak mencatur tetapi setelah mengetahui Po Ocu tidak ada dalam benteng di Alantes pulang. Baiklah, tidak ada urusan lagi kalian boleh mengundurkan diri seru ya Citu kemudian sambil mengangguk. Nanti setelah siap Pek Ta serta para jagoan pedang Mersh sudah pada mengundurkan diri dari dalam ruangan, Wia Citu bangun berdiri dan kirim satu senyuman kepada diri Wia Lianian. Inciye, ujarnya dengan halus. Bila mana kau ingin mengetahui bagaimana kesudahan dari pekerjaan yang dilakukan Lo Ocu serta Tiki Yau Tau, kau boleh suruh Tiki Yau Tau menceritakannya Lo Ocu sekarang mau beristirahat dulu. Selesai berkata dia segera berjayan keluar dari ruangan tersebut. Menanti setelah bayangan punggung dari Wia Citu lenyap dari pandangan, dengan tidak sabaran lagi Wia Lianian segera menoleh dan mendesak Tiden dengan kata dua yang keras. Cepat ceritakan, kalian berhasil atau tidak? Haa, 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 titik jangan keburu, biarlah aku mengembalikan buntalan ke dalam kamar dan cuci muka dulu nanti aku tentu menceritakan kisah ini dengan jelas. Baiklah kalau begitu cepatlah kau pergi aku tunggu dirimu di dalam kebun. Sekembalinya dalam kamar, Tiden meletakkan dulu buntalannya ke atas meja setelah itu dia baru perintah si Lo Ocu yang mengambil air untuk mencuci muka. Setelah semuanya selesai dengan langkah perlahan dia baru berjalan menuju ke dalam kebun. Sejak semula Wia Lianian sudah menanti di dalam gardu, sewaktu melihat Tiden muncul di sana dia lantas menepuk dua bangu yang ada di samping badannya. Mari, duduk di sini katanya. Tiden tanpa berbicara lagi segera duduk di sisi badannya. Wia Lianian segera menjatuhkan diri ke dalam pelukannya, dengan wajah yang kikuk ujarnya perlahan. Aku mau tanya padamu, beberapa hari ini apakah kau merindukan diriku? Sudah tentu tiada sehari pun aku tidak merindukan akan dirimu, sahuti Tiden sembari merangkul pinggangnya yang ramping itu. Sungguh-sungguh, aku pun sangat merindukan dirimu ujar Wia Lianian lagi dengan pandangan. Penuh cinta, ada berapa kali aku bermaksud untuk menyusul dirimu. A-a-a-ah masih untung kau tidak menyusul diriku. Kenapa tanya Wia Lianian keheranan? Urusan sudah terjadi di luar dugaan, kami tidak jadi pergi ke kota Tiong Cinghu. Aku dengan ayahmu berhasil membereskan diri Chuo It Sian di dalam perkampungan Tiat Kiam Sancung. A-a-a-ah titik. Chuo It Sian juga pergi ke perkampungan Tiat Kiam Sancung tanya Wia Lianian dengan terperanjat. Benar, urusan sebenarnya adalah begini. Dia pun segera menceritakan seluruh kejadian itu kepada diri Wia Lianian. Demikianlah titik akhirnya dia terdesak dan bunuh diri di hadapan kita terdengar Tiden mengakhiri ceritanya. Wia Lianian setelah selesai mendengar cerita itu segera menghembuskan napas panjang dua. Sungguh tidak disangka bajangan tua itu bisa dilenyap dengan demikian mudahnya, bagaimana dia mau melakukan bunuh diri tanyanya. Di dalam keadaan seperti itu dia tahu untuk meloloskan diri bukanlah satu pekerjaan yang gampang, apalagi ayahmu pun sudah memberi ancaman bila mana dia tidak mau melakukan bunuh diri untuk menebus dosanya. Maka seluruh kejahatan yang diperbuat akan diumumkan di dalam bulim maka itu terpaksa dia harus memilih jalan bunuh diri ini. Dengan pandangan penuh rasa khawatir Wia Lianian segera dongakan kepalanya memandang sepasang metel, Tiden. Kau bilang matamu kena disambit kapur oleh si iblis bungkuk lengho ih, sekarang sepas sudah sembuh tanyanya. Sama sekali sudah sembuh, luka yang di lengan juga telah sembuh. Setelah kasar Tatia menghantarkan dua bersaudara dari keluarga Nyo menemukan tempat di kuburnya Jenszah Chow Cibeng lalu segera berangkat pulang. Dari dalam sakunya dia lantas mengambil keluar sebuah kotak dan diangsurkan kepada Wia Lianian. Ini terimalah barang hadiah untukmu dari. Nyo Loo Ocung Cucoba bukalah untuk dilihat-lihat. Barang hadiah tanya Wia Lismin melengat. Benar sewaktu dia mendengar ayahmu bilang kau hendak kawin dengan aku maka hadiah ini lantas dititipkan kepadaku untuk disampaikan kepadamu, ujar Tiden sambil tertawa. Air muka Wia Lianian seketika itu juga berubah merah. Ayahku bilang sepatanya-nya dengan malu. Dia bilang setelah kembali ke dalam benteng maka dia orang tua segera akan mempersiapkan perkawinan kita. Wia Lianian segera membuka kotak itu sewaktu dilihatnya isi dari kotak itu bukan lain adalah sebuah berlian biru tidak kuasa lagi matanya terbelalak lebar. Oh oh oh, Tian teriaknya kaget. Berlian biru ini sangat berharga sekali. Menurut taksiran ayahmu ada kemungkinan berlian itu bernilai 10 laksatahil perak. Barang yang demikian berharganya bagaimana kau berani menerimanya tanya Wia Lianian dengan terkejut bercampur girang. Nyoyo Elo Ocungcu jadi orang sangat lapang dada dia paksa aku untuk menerimanya bahkan dia bilang bila mana aku tidak mau terima maka dia sengaja akan kirim orang untuk menghantarkan barang itu kemari. Wia Lianian segera mengambil keluar berlian biru itu dan ditelitinya beberapa saat setelah itu sambil tertawa katanya. Mungkin untuk membalas budi kalian yang sudah membantu dia membasmi si iblis bungkuk lenghui dan anak buahnya maka sengaja dia hadiahkan barang dua yang berharga. Wah aku yang tidak ikut dua malah kecipratan rejeki titik. Dia masih hadiahkan barang ini untuk kuujarti dan kembali sambil mengeluarkan baju tameng landa seberiannya Yosem Pak itu. Tahukah kau barang apakah ini titik? Wia Lianian lantas terima pakaian luar tameng landak itu dan diperhatikan beberapa saat lamanya. Oh 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 sebuah pakaian dalam agaknya terbuat dari kulit semacam binatang katanya. Eh 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 nih titik baju ini kalau dipakai di badan bisa tahan tusukan senjata tajam bahkan dapat mesmunahkan pula tenaga luakang dari jagoan macam apapun. Apakah baju luar tameng landak tanya Wia Lianian dengan bersemangat? Tidak salah, ternyata kau mengerti juga akan barang berharga sahuti dan sembelari mengangguk. Wia Lianian menarik napas panjang. Barang semacam ini bukankah merupakan satu barang pusaka yang diidam duakan oleh setiap jago bulim serunya dengan hati sangat gembira. Sebetulnya aku tidak berani menerima pemberian hadiah yang sangat berharga ini, tetapi Yio L.O. O. Chung Chu terus menerus mendesak bahkan dia bilang jikalau aku tidak mau menerima maka dia mau berlutut di hadapanku, aku tidak punya akal lagi terpaksa barang ini aku terima. Dia berhenti sebentar untuk tukar napas setelah itu sambil tertawa tambahnya. Padahal aku tidak membutuhkan barang semacam ini, aku sudah mengambil keputusan untuk hadiahkan barang ini kepada orang lain. Mendengar keputusan dari Tiden ini tidak terasa lagi Wia Lianian jadi merasa tegang. Tidak boleh titik tidak boleh, tidak bisa jadi serunya dengan gugup. Barang pusaka yang diidam duakan oleh setiap jagoan bulim bagaimana boleh kau hadiahkan kepada orang lain, kau jangan berbuat ketolol duaan. Aku mau hadiahkan barang ini buat calon istriku yang tercinta apa juga tidak boleh tanya Tiden sambil memandang diri Wia Lianian dengan mesra. Wia Lianian agak tertegun dibuatnya, tetapi sebentar kemudian dia sudah tertawa cekikikan. HMM sungguh pintar mulutmu, aku tidak mau teriaknya. Kenapa kau tidak mau? Tanya Tiden melengak. Barang semacam ini sangat berguna sekali buat dirimu, lain kali bila mana kau keluar benteng harus memakainya di badanmu. Jikalau misalnya sampai bertemu dengan jagoan yang memiliki kepandaian silat amat tinggi jadi tidak sampai menderita luka. OOO59 Dengan perlahan Wia Lianian segera mencubit pahanya, lalu dengan wajah penuh perasaan cinta kasih ujarnya dengan suara perlahan. OOOH, engkohku yang bodoh, beberapa hari kemudian barangmu sama juga dengan barangku, barangku sama juga seperti barangmu, buat sepakau hadiahkan barang itu kepadaku. Tiden yang merasa perkataannya sedikit pun tidak salah, segera angkat bahunya dan tertawa. Kalau begitu lain kali bila mana kau mau keluar pintu maka harus mengabulkan permintaanku untuk memakainya di badan. Wia Lianian segera menganggukan kepalanya lalu menempelkan pipinya ke atas dadanya, dia benar dua sudah dimabuk oleh cinta. Dari dalam sakunya kembali Tiden mengambil keluar sebuah kotak. Ehem yang sekarang ini adalah hadiahku yang aku beli sewaktu ada di kota tiangan, entah sukakah kau dengan barang dua ini tanyanya. Asalkan kau yang membeli aku tentu suka. Sembari berkata dia membuka kotak itu untuk dilihat isinya, terlihatlah tusuk konde, anting dua, gelang dan macam dua perhiasan yang memancarkan cahaya terang muncul di hadapan matanya, tidak kuasa lagi dalam hati dia merasa amat girang. Bukankah kau pernah bilang hendak membelikan hadiah buatku yang nilainya tidak melebih satu tahil perak godanya sambil tertawa, aku rasa barang dua perhiasan ini tidak sampai satu tahil perak bukan? Barang dua itu aku beli dengan menggunakan uangku sendiri maka harganya tidak ada batas-batasnya. Aku pun sudah belikan beberapa pakaian buatmu, sekarang barang-barang itu sudah ada di dalam kamarku biar nanti aku ambilkan buat kau lihat. Mereka berdua duduk bermesra duaan hingga jauh malam menjelang datang, waktu itulah sambil bergan dengan tangan mereka baru berjalan keluar dari dalam kebon menuju ke kamar baka untuk menjenguk Wilia Citu sebentar, kemudian bersama dua pergi bersantap malam. Sehabis bersantap Tiben kembali ke kamarnya untuk membersihkan badan, berganti pakaian lalu jalan dua keluar untuk melakukan perondaan di sekeliling benteng. Sehabis berkata, sebentar dengan para jagoan pedang dia baru kembali ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Dia tahu tanpa diundang majikan patung emas pasti akan munculkan dirinya di tengah malam, karenanya tanpa mengirim tanda lagi di alantes naik ke atas pembaringan untuk tidur. Ternyata sedikit pun tidak salah, seperti juga beberapa kali yang lain pada kentongan ketiga tanpa diundang majikan patung emas sudah munculkan dirinya di atas atap rumah, setelah membuka atap dengan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun dia mulai menurunkan patung emasnya. Kali ini Tiben merasakan kedatangannya jauh lebih jelas, sesaat sebelum patung emas itu berada di tepi pembaringannya dia sudah terjaga dari pulasnya, dia segera bangun dari tidurnya lalu menarik tali hitam yang mengikat patung emas tersebut. Hei agaknya kali ini kau merasa begitu terburu dua, kenapa selalu saja kau tidak memberikan waktu buatku untuk beristirahat dengan nyenyak teriaknya dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara. Nada ucapan dari majikan patung emas masih tetap dingin, kaku dan sangat tawar sekali. Apakah setiap kali kau meninggalkan benteng pek kiam peo tidak pernah tidur dengan nyenyak serunya dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara pula? Perjalanan jauh melelahkan badan, setelah kembali ke dalam benteng sudah tentu harus tidur dulu semalam dengan nyenyaknya. Kau tidak usah banyak bicara lagi, ayo cepat melaporkan seluruh pengalamanmu dengan jelas perintah majikan patung emas dengan angkernya. Orang yang kau kirim untuk mengawasi diriku apa masih belum kembali tanya Tiden sambil tertawa. Bagaimana kau tahu kalau aku kirim orang lagi untuk mengawasi seluruh gerak gerikmu? Hal ini sudah ada di dalam dugaanku. Jawab Tiden tertawa geli. Kali ini dugaanmu sama sekali meleset aku tidak kirim orang untuk membuntuti dirimu. Kenapa? Majikan patung emas segera tertawa dingin. Karena aku tahu kau merasa sayang terhadapnya Wawie Chitsu ayah beranak untuk melindungi mereka dari bencana yang tidak diinginkan sudah tentu kau tidak akan bermaksud untuk merusak rencanaku dari tengah jalan katanya. Akhir dari Chuo It Sian adalah sebuah cermin buatmu, orang yang bermaksud jahat tentu akan memperoleh akhir yang tidak menyenangkan. HMM kau bangsa cilik berani memberi nasihat kepadaku? Teriak majikan patung emas dengan gusar. Chuo It Sian tetap Chuo It Sian sedang aku tetap aku? Jadi maksudmu kepandayan silat yang kau miliki jauh lebih lihai dari kepandayan Chuo It Sian sehingga tidak ada orang yang bisa menguasai dirimu lagi? Sedikit pun tidak salah jawab majikan patung emas tidak ragu dua lagi. Heee titik heee kalau begitu anggapan kau itu adalah salah besar walaupun kepandayan silatmu tiada orang yang dapat melawan tetapi Tian bisa menghukum dirimu, bila mana kau berbuat jahat maka karmanya akan selalu mengikuti dirimu. Sudah cukup belum perkataanmu potong majikan patung emas dengan gusarnya? Dalam hati Tiden tahu hawa amarahnya sebentar lagi akan berkobar karenanya nada ucapannya semakin dipertajam. Belum selesai jawabnya sambil tertawa sekarang aku mau mulai dengan laporanku. Demikian ya dia segera menyerukan seluruh kejadian yang dialaminya sewaktu ada di dalam perkampungan Tiat Kiam Sancung. Dengan tenangnya majikan patung emas mendengarkan kisah itu hingga habis setelah itu barulah ujarnya. Jadi dengan demikian peristiwa yang menyangkut diri Chuo Itzian dapat dikatakan sudah beres? Benar sahuti Tiden mengangguk tetapi sesaat sebelum dia melakukan bunuh diri pernah mengancam katanya dia sudah mengatur satu pasukan aneh yang di dalam setengah tahun mendatang bakal mendatangkan bencana bagi benteng Pek Kiam POO. Oh, perkataan ini bila mana sungguh dua maka lain kali kita masih ada urusan lagi. HMM orangnya sudah mati masih bisa memperlihatkan permainan setan apalagi seru majikan patung emas sambil mendengus dingin. Aku pun berpikir demikian. Sekarang kita bicarakan soal perkawinanmu dengan William In, apakah Wia Chico pernah menyinggung kembali persoalan ini ujar majikan patung emas kemudian mengalihkan bahan pembicaraannya. Pernah dia bilang setelah kembali ke dalam benteng maka dia akan mulai mengadakan persiapan aku rasa kejadian itu pasti bakal berlangsung di dalam satu, dua bulan mendatang. Kalau memangnya sudah mulai mengadakan persiapan lalu buat apa harus menunggu satu dua bulan lagi titik. Sudah tentu harus memilih satu hari yang bagus agar semua tetamu di tempat kejauhan bisa ada kesempatan untuk mendatangi benteng Pek Kiam POO. Kau bilang benar tidak? Seru Tiden tertawa. Ehem, tidak salah, Wia Chico mempunyai sahabat serta kenalan iseng amat banyak dan tersebar di seluruh Muin, tetamu yang diundang tentu sangat banyak sekali. Tujuanmu sudah hampir tercapai pada apa yang kau inginkan, maka itu sekarang aku mau menjelaskan terlebih dahulu akan ada suatu hal kepadamu. Sewaktu aku sudah jadi suami istri dengan Wia Lian In maka tidak peduli kau mau mencuri atau berbuat apapun pokoknya tidak boleh melukai keselamatan barang seorang pun dari anggota benteng Pek Kiam POO. Kalau tidak sekalipun harus mati aku juga tidak akan melakukan perintahmu. Boleh. Tiden lalu termenung sebentar, mendadak sambil tertawa ujarnya lagi. Kau pernah bilang perintahmu yang kedua baru akankah sampaikan setelah aku kawin dengan Wia Lian In tetapi setelah aku kawin dengan Wia Lian In maka aku akan tidur satu pembaringan dengan dirinya. Saat itu bagaimana kau bisa memberikan perintahmu yang kedua? Apakah kau hendak menggunakan kera yang sama seperti sekarang, menurunkan patung emas dari atas atap untuk bercakap-cakap dengan aku titik? Soal ini sampai waktunya sudah tentu ada caranya sendiri. Baiklah, jikalau kau tidak ada perkataan yang lain sekarang. Silahkan untuk mengundurkan diri. Aku masih ada beberapa patah kata lagi yang hendak aku sampaikan kepadamu. Aku tahu selama ini kau menerima perintahku untuk kawin dengan Wia Lian In dengan rasa tidak puas, kemungkinan sekali kau bisa melaporkan urusan ini kepada diri Wia Citu. HMM bila mana kau berani berbuat demikian maka kau akan menyesal karena kesemuanya ini tidak bakal bis lolos dari pengawasanku. Begitu aku menemukan kau bermaksud untuk membocorkan hal ini kepadanya maka aku segera akan turun tangan membunuh mereka ayah beranak terlebih dulu, setelah itu baru membasmi seluruh jagoan pedang yang ada di dalam benteng. Mendengar ancaman itu Tiden segera merasakan hatinya bergidik. Bila mana kau adanya untuk membinasakan diri Wia Citu kenapa tidak kau lakukan sejak semula tantang Tiden dengan kesal? Kenapa kau kirim aku kemari untuk melakukan segala macam siasat dengan bersembunyi dua titik? Setiap manusia mempunyai rasa cinta kasih yang tersembunyi, jika tidak sampai pada keadaan yang benar dua terpaksa aku tidak ingin membuka pantangan membunuh jawab majikan patung emas dengan dingin. Selesai berkata dia segera menarik kembali patung emasnya. Dua hari kemudian mendadak Wia Citu memerintahkan seluruh jagoan pedang. Merah yang ada di dalam benteng untuk bersama dua bersantap siang. Semua orang yang mendengar pemberitahuan itu segera mengetahui kalau di dalam perjamuan nanti tentu pocu mereka akan menyampaikan sesuatu hal. Maka tanpa membuang tempo lagi mereka seger berkumpul di dalam ruangan makan. Ternyata sedikit pun tidak salah, setelah bersantap Wia Citu lantas mengumumkan kalau putrinya akan dijodohkan dengan Tidain. Seluruh jago pedang merah segera menyambut pengumuman itu dengan hati girang, di tengah suara-suara kan yang gegap gempita mereka pada angkat cawannya memberi selamat buat Wia Citu serta diri Tidain. Tampak sambil tersenyum Wia Citu berkata lagi, Lohu sudah pilihkan suatu hari yang baik waktu perkawinan itu, yaitu pada tanggal 28 bulan depan, jaraknya dari ini hari masih ada 50 hari. Apakah perlu mengadakan perayaan dengan mengundang sanak keluarga serta sahabat kariptanya siapa? Sudah tentu. Kalau begitu kita harus segera membuat undangan untuk disebarkan kepada semua teman kalau tidak bagaimana mungkin para sahabat dan handik. Etaulan bisa mengetahui waktunya. Benar, perkataanmu sedikit pun tidak salah sahut Wia Citu sambil mengangguk. Selesai bersantap cepatlah kalian membuat surat undangan untuk kemudian segera disebarkan, dan sampaikan pula perintahku bagi seluruh jagoan pedang merah yang masih berkelana di tempat luaran untuk kembali ke benteng pada waktunya dan ikut di dalam perayaan ini. Terima perintah. Sehabis bersantap siapa kta segera kembali ke dalam kamarnya untuk mulai menulis surat undangan. Sebaliknya Tiden seperti juga seorang tawanan yang baru saja menerima keputusan hukuman mati, hatinya merasa amat burung. Dengan perlahan dia mulai menjauhi orang-orang lain ustu kembali ke dalam kamarnya dan termenung selama setengah harian lamanya. Tetapi sebentar kemudian satu ingatan sudah berkelebat di dalam benaknya baru saja dia meloncat bangun dengan wajah yang kukuh mendadak pintu kamar sudah dibuka. Tiden tertawa-tawar dan tidak mengucapkan sepatah katapun, dia lantas berjalan meninggalkan kamar menuju ke kamar baka dari Wilia Chitu. Di dalam hati dia sudah mengambil keputusan untuk membuka seluruh rahasia hatinya di hadapan Wilia Chitu, karena semakin lama dia berpikir semakin terasa olehnya kalau dirinya tidak seharusnya menerima perintah dari majikan patung emas untuk merusak nama baik serta kesucian dari seorang nona. Dengan langkah yang lebar dia berjalan menuju ke depan kamar baka Wilia Chitu lalu mulai mengetuk pintu. Siapa terdengar suara dari Wilia Chitu berkumandang keluar dari dalam kamar baka itu? Boampoe adanya silahkan masuk titik. Tiden segera mendorong pintu itu ke samping lalu berjalan masuk ke dalam. Tidak pada saat kaki kanannya mulai melangkah masuk ke dalam pintu kamar itulah mendadak dia dibuat benar dua tertegun. Karena ada serem tetan suara yang halus seperti suara nyamuk bergema masuk ke dalam telinganya. Tiden, bila mana kau mengira aku tidak berani membunuh mati mereka ayah beranak maka dugaanmu itu adalah salah besar. Orang yang mengirim suara itu tentu majikan patung emas adanya. Tiden segera merasakan hatinya berdebar keras, tanpa terasa lagi kepalanya sudah menoleh memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Dia sangat mengharapkan bisa menemukan tempat persembunyian majikan patung emas itu. Di dalam hati dia benar dua merasa sangat terkejut karena tidak menduga majikan patung emas berani munculkan dirinya di tengah siang hari bolong. Dia pun sama seka satu i tidak mengira kalau pihak lawan bisa mengerti apa yang sedang dipikirkan di hatinya. Tetapi sewaktu dia menoleh dan memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu apapun tidak kelihatan suasana di sekitar tempat itu amat sunyi sekali tidak tampak sesosok bayangan manusia pun. Ada urusan apa terdengar mulia Citu sudah membuka mulut bertanya. Dengan terburu dua ti dan berusaha untuk menenangkan hatinya lalu melanjutkan langkahnya berjalan masuk ke dalam kamar baka tersebut. A-a-a-a tidak mengapa, jawabnya sambil sertawa paksa. Airmu kamu rada tidak benar, apakah terlalu banyak minum? Rak. Benar saudara dua pada memberi selamat kepadaku dengan arak membuat Boampoe merasa rada tidak kuat. Ada perkataan yang hendak kau sampaikan. Dalam hati diam dua ti dan menghala nafas sedih, pikirnya, tidak tidak titik. Majikan patung emas benar dua mempunyai kekuatan untuk membinasakan mereka ayah beranak, aku tidak boleh mencari keselamatan buat diriku sendiri sebaliknya mencelakai diri mereka berdua. Pikiran ini dengan cepat berkelebat di dalam benaknya dia lantas menjawab dengan cepat. Boampoe ada satu urusan yang hendak minta bantuan dari Gakau Taijian. Urusan apa tanya Wichitu Keheranan? Suhu dari Boampoe Bu Beng Lojian walaupun jejaknya tidak jelas tetapi Boampoe rasa adalah suatu keharusan bagiku untuk berusaha mencari dapat dia orang tua dan memberi kabar kepadanya akan berita baik ini. Baik titik baik titik bilang apa bukannya kau yang mengingatkan loohu sendiri pun akan melakukan akan hal ini, cuma dunia. Demikian luas entah harus kemana kita pergi untuk menemukan dia orang tua dan menyampaikan kabar ini. Perkataan Gakau sedikit pun tidak salah, untuk menemukan dia orang tua memang bukanlah satu pekerjaan yang gampang, sekalipun misalnya berhasil juga kita menemukan dirinya, mau datang atau tidak masih merupakan satu persoalan, Boampoe cuma ingin menunjukkan sedikit rasa baktiku saja sebagai muridnya. Lalu Hian Sei, menantu, bermaksud untuk berbuat apa tanya Weichitu kemudian. Tempo hari setelah Suhu menerima Boampoe sebagai muridnya pernah membawa aku berpesiar ke Gunung Loksan, terhadap pemandangan di sekitar tempat itu dia sangat tertarik, dia pernah bilang lain kali mau mendirikan sebuah rumah di dekat tempat itu maka itulah ada kemungkinan di tempat tersebut kita bisa menemukan dia orang tua. Jarak dari sini ke Gunung Loksan sangat jauh sekali sedangkan hari perkawinanmu dengan Injiep pun sudah dekat, apalagi masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, bila mana kau bermaksud untuk pergi mencari sendiri loohu rasa. Boampoe tidak bermaksud untuk pergi mencari sendiri ujar Tiden dengan gugup. Kalau tidak apakah Hian Sei bermaksud minta loohu kirimkan seseorang untuk mewakili dirimu pergi mencari? Benar, tetapi tidak usah khusus kirim seseorang, asalkan gak ahu ada teman yang tinggal di sekitar Gunung Loksan. Maka sewaktu membagi undangan sekalian suruh saudara itu pergi ke atas gunung untuk mencari-cari atau meninggalkan tulisan di atas puncak, dengan berbuat demikian entah berhasil menemukan dia orang tua atau tidak hati Boampoe pun sudah rada lega. Baiklah, kalau memangnya begitu kau pergilah ke kamar peta yang lagi menulis undangan, katakan kepadanya sewaktu mengirim. Undangan buat Tung Hensu Seng Hong Tiong Tian di Gunung Loksan sekalian dan perintah saudara yang menyampaikan undangan itu untuk pergi ke atas puncak gunung mencari-cari jejak dari suhumu kata Wechitu kemudian. Tiden segera bungkukan badannya menjura. Baiklah, terima kasih atas perhatian dari Gakho sahutnya. Selesai berkata dia segera mengundurkan dirinya dari dalam kamar baka itu. Sewaktu memasuki kamar baka tadi dia sebetulnya bersiap dua untuk membuka rahasia di mana dia menerima perintah dari majikan patung emas untuk melaksanakan segala sesuatunya. Tetapi setelah mendapatkan peringatan dari majikan patung emas yang mendadak itu cembuat keberanian yang sudah muncul di hatinya seketika itu juga hancur lumur kembali. Dia tahu demi suksesnya tujuan yang diharapkan majikan patung emas sudah membuang banyak waktu dan tenaga, bila mana dirinya bermaksud hendak merusak rencananya yang sudah hampir mencapai keberhasilan itu di dalam keadaan gusar ada kemungkinan dia dapat melaksanakan ancamannya itu. Karena itulah demi untuk melindungi keselamatan dari Wechitu berdua terpaksa dia melenyapkan kembali maksud hatinya dan sengaja mengarangkan satu alasan hendak mencari suhaunya untuk menutupi maksud yang sebetulnya. Tetapi pada saat ini hatinya benar-benar merasa sangat menderita karena undangan saat ini mau dibagikan. Bila mana dia tidak membuka rahasia ini pada waktu sekarang maka begitu undangan tersebut dibagikan maka keadaan sudah terlambat. Dengan hati murung dia berjalan menuju ke kamarnya siapekta, tampaklah pada saat itu siapekta lagi menulis undangan dengan repotnya. Sambil tertawa dia lantas maju ke depan menghampiri dirinya. Pekta heng, tegurnya. Buat apa kau begitu terburu-buru? Tik tau tau apa tidak merasa terburu-buru goda siapekta sambil tertawa. Siaw te sedikit pun tidak merasa terburu-buru. Haa titik haa bila mana perkataanmu ini sampai didengar oleh nona dia pasti tidak akan mengampuni dirimu, seru siapekta sambil tertawa-terbahak dua. Tiden pun tertawa, dia segera mengambil selembar undangan dan dilihatnya sekejap. Sebenarnya kita mau mengundang beberapa orang sahabat tanyanya. Kawan karib dari benteng kami seluruhnya ada 300 orang, ditambah dengan kawan dua karib tikiau tau aku rasa kali ini tentu akan ramai sekali. Walaupun siaw te juga ada beberapa orang kawan karib tetapi jejak mereka tidak menentu, sulit untuk mencari mereka itu kata tiden perlahan. Apati kiau tau tidak bermaksud untuk mengundang mereka ikut minum arak kegiraganmu tanya siapekta keheranan. Benar, cuma ada seorang yang harus diundang, cuma saja aku takut orang ini pun sulit untuk ditemukan, di antara nama dua yang diundang apakah pekta yang mengikut seratakan juga Oh Ih Su Seng Hong Tiong Tian yang tinggal di Gunung Kloksan. Siapekta segera memeriksa sebentar daftar yang ada di meja, setelah itu dia baru mengangguk. Ada, orang ini juga merupakan sahabat dari benteng kami, apakah tikiau tau mempunyai hubungan persababata dengan orang ini? Yang hendak siaw te undang bukan dia melainkan suhu kubu beng loo jien dia orang tua ada kemungkinan sudah menetap di atas puncak Gunung Kloksan baru saja siaw te melaporkan hal ini kepada poochu. Sekarang siaw te sangat mengharapkan agar pekta yang suka memberi tugas kepada saudara yang mengantarkan undangan bagi Oh Ih Su Seng Hong Tiong Tian ini untuk sekalian menaiki puncak Kloksan mencari tau jejak dan suhu ku, bila mana tidak menemukan dia di sana maka tolong disuruh dia meninggalkan pesan di atas puncak itu katakan saja tanggal serta hari di mana siaw te serta nona we akan menikah. Dengan berbuat demikian maka hati siaw te baru bisa merasa rada lengga. Baiklah sahut siap akta dengan girang. Undangan besok akan mulai dibagi, nanti biarlah aku suruh seorang saudara pergi menghadapi Tiki Yau Tau, waktu itu Tiki Yau Tau bisa berikan sedikit keterangan tentang bentuk wajah serta perawakan badan suhumu kepadanya, dengan demikian dia baru bisa mengenali suhumu itu. Baiklah, kali ini harus membuat undangan tentu bakal merepotkan banyak saudara bukan? Tidak seberapa banyak, cukup kirim 20 orang saja, betul, seruti dan setuju. Menurut apa yang aku dengar, para jago pedaok merah yang mau keluar benteng atau kembali ke dalam benteng tentu mencatatkan tanggal terlebih dahulu di tempat pekta heng sini, apakah sungguh-sungguh ada urusan lain? Ada, waktu keluar benteng serta tempat yang hendak dituju semuanya dicatat jelas-jelas agar di kemudian hari bila mana ada urusan bisa menemukannya kembali dengan gampang. Buku catatan tersebut entah dapatkah si Yau T melihatnya sebentar? Sudah tentu boleh, jawab siap pekta tertawa. Kini Tiki Yau Tau sudah menjadi menantu dari pocu kami, kenapa kau malah berlaku begitu sungkan dua? Sehabis berkata dia segera membuka lacinya dan mengambil keluar sejilid buku yang tebal kemudian diangsurkan kepada diri Tiden. Tiden lantas menyambut buku itu dan mencari sebuah kursi di dalam kamar untuk mulai membuka setiap lembar dengan oteliti. Apa yang sedang dicari dari kitab tersebut? Kiranya secara mendadak dia teringat kembali akan diri pemuda berkerudung yang mendapat perintah dari majikan patung emas untuk mengawasi gerak-geriknya itu, dia memastikan kalau pemuda berkerudung itu pastilah salah satu dari pendekar pedang merah dari benteng Pek Kiampeo karena itu dia bermaksud untuk mencari tahu dirinya. Dengan mengikuti tanggai di mana dirinya meninggalkan benteng menuju ke gunung Cunsan untuk mencari Cukyam Lo Ojian akhirnya dia berhasil menemukan kalau semuanya ada tiga orang pendekar pedang merah yang bersama dua dengan dirinya meninggalkan benteng. Ketiga orang itu adalah Tio Yan Hoat, Fang Elo Otek serta Iesi Kuang. Sekalipun sejak memasuki benteng sampai sekarang cuma ada tujuh-delapan bulan saja tetapi terhadap setiap pendekar pedang merah yang ada di dalam benteng dia tidak dapat mengingat duanya satu persatu. Pek Ta Heng ujarnya kemudian sambi satu dongakan kepalanya. Di antara pendekar pedang merah yang ada di dalam benteng kita ada siapa yang usianya paling muda? Siapa tak menghentikan menulisnya dan berpikir sebentar, beberapa saat kemudian dia baru menjawab. Usianya yang paling muda adalah Yun Qianian, tahun ini dia baru berusia 24 tahun? Yang keiwa titik. Yang kedua adalah Pang Elo Otek, tahun ini dia berusia 26 tahun, kecuali dua orang ini lainnya sudah berusia di antara 30 tahun ke atas. Tikiau tahu buat apa kau menanyakan persoalan ini titik. Ah ah ah, tidak mengapa apakah saat ini Yun Qianan serta Pang Elo Otek ada di dalam benteng? Tidak ada, mereka lagi kembali ke rumah untuk menjenguk orang tuanya tetapi beberapa hari kemudian ada kemungkinan mereka akan kembali lagi ke dalam benteng. Mereka masuk ke dalam benteng sudah ada berapa tahun lamanya? Tanya Tiden lagi. Yun Qianian masuk ke dalam benteng sewaktu berusia 12 tahun? P.O.O. Chu yang melihat tulang serta bakatnya amat bagus bahkan memiliki kecerdikan yang luar biasa maka sengaja mendatangi orang tua mereka untuk mengangkat dia orang jadi murid. Sedangkan Pang Elo Otek masuk ke dalam benteng sewaktu berusia 15 tahun, dia masuk dengan perantara orang lain. Siapakah perantaranya? Tanya Tiden mendesat. Cui To Ojin dari Gunung Cingsia. Tiden segera merasakan dugaannya tidak mungkin bisa terjadi, majikan patung emas tidak mungkin menyelundupkan orang duanya sejak 11, 12 tahun yang lalu karenanya di Alantes Yun serta Pang Dua orang bukanlah orang yang patut dicurigai. Dia segera bangkit berdiri dan mengembalikan kitab tersebut kepada diri Siapelta. Tidak mengganggu lebih lama lagi, Siow Te mau kembali ke kamar untuk beristirahat nanti. Baru saja berbicara sampai di sini tampaklah seorang pendekar pedang merah yang berjulukan sebagai Leong Chow Kiamhek atau si jagoan pedaokca karena gasan Tianjiu berjalan masuk ke dalam kamar. Ah 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 ah, sungguh kebetulan sekali, seru Siapelta dengan cepat, Tiki Yau Tau harap tunggu sebentar, Chai He memang ada bermaksud untuk meminta bantuan dari Tianjiu Heng untuk pergi satu kali ke Gunung Loksan. Kini Tiki Yau Tau boleh menjelaskan bagaimana bentuk wajah serta perawakan badan dari suhumu kepada Tianjiu Heng sehingga dia bisa sedikit memahami. Eeeh ada urusan apa tanya si jago pedangca karena naga ini melengak. Siapelta segera menceritakan maksud Tiden untuk mencari dapat suhunya Bu Beng Lojian untuk ikut merayakan perkawinannya ini, akhirnya dia menambahkan. Tiki Yau Tau merasa ada kemungkinan suhunya tinggal di sekitar puncak Gunung Loksan. Maka itu Chai He punya maksud untuk meminta bantuan Tianjiu Heng, agar bersetanggung jawab di dayam penyebaran undangan kawan dua yang ada di sekitar daerah kancing, dan sekalian harap Tianjiu Heng suka pergi ke puncak Gunung Loksan untuk mencari jejak dari Bu Beng Lojian. Baik, akan Chai He lakukan dengan senang hati sahut San Tianjiu dengan hati girang. Bila mana tidak menemukan dia orang tua maka harap Tianjiu Heng suka meninggalkan beberapa patah tulisan di suatu tempat yang mencolok di atas puncak Gunung Loksan itu, tulis saja kalau Xiao Teng mengundang dia orang tua untuk dating ke Benteng Pek Kiam Peo mengikuti perayaan perkawinan Xiao Teng. Tiki Yau Tau, bagaimanakah bentuk wajah dari suhu umum? Tidang segera menerangkan bagaimanakah bentuk wajah dari suhunya Bu Beng Lojian, setelah itu dia baru meninggalkan kamar dari Siapakta. Baru saja berjalan keluar dari dalam kamar itu mendadak tampaklah pelayan dari Wielian In, itu si budak Chun Lan sudah berjalan mendatang. Chun Lan, ada urusan apa tanyanya kemudian sambil menghentikan langkahnya. Xiao Chia mengundang Tiki Yau Tau untuk bertemu Muka di dalam kebun, katanya ada urusan yang hendak dirundingkan dengan diri Tiki Yau Tau jawab Chun Lan sambil memberi hormat. Kenapa tidak melihat dia munculkan dirinya tanya Tiden lagi sambil tertawa. Chun Lan segera menutup mulutnya menahan rasa geli di hatinya. Nona kami takut malu, dia tidak berani keluar sendiri. Tiden segera tersenyum dan melanjutkan langkahnya menuju ke arah kebun. Di dalam sekejap saja sebulan sudah lewat dengan cepatnya, jarak dengan waktu perkawinan Tiden pun tinggal 20 hari lagi. Pagi itu sewaktu Yai Chitu serta Tiden sedang ada di tengah lapangan latihan silat memberi petunjuk para pendekar pedang hitam dan putih berlatih silat. Mendadak terlihatlah seorang pendekar pedang hitam lari masuk dengan tergesa dua lalu memberi hormat di depan Yai Chitu. Lapor Po O Chu, Chi yang bunjian dari Xiao Lim Pei. Butong Pei, Kun Lun Pei serati yang pek pei datang menyambangi. Mendengar laporan tersebut air muka Yai Chitu segera terlintaslah satu perasaan keheranan. Iihah bagaimana mungkin mereka dapat datang dengan begitu cepat titik. Benar, para pendekar pedang yang dikirim untuk menyebar undangan pun belum kembali, bagaimana mungkin tetamu yang hendak memberi selamat sudah datang 20 hari lebih pagi. Tiden pun merasakan di dalam urusan ini ada hal dua yang tidak beres. Apakah keempat orang Chi yang bunjian ini datang untuk memberi selamat serunya? Sepasang mata Yai Chitu berkedip dua lalu sambil mengulapkan tangannya dia berseru. Ayoh Jayan kita pergi menyambut kedatangannya titik. Mereka berdua dengan tergesa-gesa berjalan keluar dari benteng terlihatlah Yuen Kuang Tai Su itu Chiang Bun Jin dari Siao Lin Bei beserta Leng Ching Chang Jin dari Butong Pei, Kiem Chong Lo Jin dari Kun Lun Pei serta Sekuntum Bunga Bue Mong Yong Siang Kau dari Tiang Pek Pei sedang berdiri di depan pintu benteng. Wie Chi Tu seger segera maju ke depan menyambut. Tidak mengetahui kunjungan dari empat orang Chi yang bunjin, maaf Loo Ho tidak menyambut dari jauh titik maaf, maaf. Yuen Kuang Tai Su segera merangkap tangannya membalas hormat. Kunjungan secara tidak sengaja, masih mengharapkan Wielo Ho Si Chu jangan marah. A-a-a, mana-mana, Chi yang bunjin berempat silahkan masuk ujar Wie Chi Tu kembali. Sehabis berkata dia segera miringkan badannya ke samping mempersilahkan tetamunya untuk masuk Keempat orang Chiang Bun Jin dari Siao Lim Pei, Butong Pei, Kun Lun Pei serta Tiang Pek Pei sembari tersenyum segera bersama-sama jalan masuk ke dalam benteng Setelah masing-masing dipersilahkan duduk di dalam ruangan tamu, Ti Den baru maju ke depan menghunjuk hormat Dengan pandangan yang amat teliti Leng Chin Cheng Jien memperhatikan seluruh tubuh Ti Den dari atas ke bawah, setelah itu sambil tartawa ujarnya Diakah kiaw tahu dari benteng pek kiam peo, si pendekar baju hitam Ti Den, Ti Siao Si Chu? Benar sahut wilia Citu sambil tersenyum pula Tampan, cerdik, bersemangat dan gagah sekali, sungguh merupakan orang pilihan puji Leng Chin Cheng Jien tiada hentinya Apakah Chiang Bun Jien berempat sudah menerima undangan yang kami bagikan? Tanya wei Citu kemudian sambil tertawa Chiang Buo Jien dari Butong Pei, Leng Chin Cheng Jien kelihatan rada tertawa Undangan apa balik tanyanya? Wei Citu segera menuding ke arah diri Ti Den Aku orang si wei sudah menjodohkan Siao Lilian In kepadanya, dan hendak mengawinkan mereka pada tanggal 28 bulan ini Undangan yang aku orang si wei kirimkan pada sebulan yang lalu Apakah Chiang Bun Jien berempat belum menerimanya? Tidak Sahut Leng Chin Cheng Jien dengan terperanjat Pada sebulan yang lalu Pinto sudah turun gunung, tentu undangan itu tiba sewaktu Pinto baru saja turun gunung Hal ini sungguh kebetulan sekali Tidak salah sambung Kiem Chong Lo Jien dari Kun Lun Pei sambil tertawa Kedatangan kita kali ini sungguh kebetulan sekali HAA.HAA aku bisa mencicipi arak kegirangan itu Kalau memangnya Chiang Bun Jien berempat tidak mengetahui akan urusan ini maka kedatangan kalian ini hari entah ada arusan apa Tanya Wei Citu kemudian Air muka Yun Kuang Tai Su dari Siao Lim Pei segera berubah serius Sebelum menyelesaikan persoalan ini Pin Cheng dengan memeranikan diri hendak menanyakan beberapa persoalan kepada diri Wei Lo O Si Chu katanya Chiang Bun Jien ada petunjuk apa Tanya Wei Citu sembari memandang tajam wajahnya Pada sebulan yang lalu apakah Wei Lo O Si Chu pernah bersama dua dengan Tisiao Si Chu pergi mengunjungi perkampungan Tiat Kiam San Chung AAA.HAA.Bagaimana Chiang Bun Tai Su bisa mengetahui akan urusan ini Tanya Wei Citu melengap Yuan Kuang Tai Su segera tersenyum Dapatkah Wei Lo O Si Chu memberikan jawaban atas pertanyaan dari Pin Cheng ini Wei Citu termenung beberapa saat Akhirnya dia mengangguk Pernah jawabnya Ada urusan apa kalian berdua pergi ke perkampungan Tiat Kiam San Chung Tanya Yuan Kuang Tai Su lagi Wei Citu segera mengerutkan alisnya rapat dua Tetapi dengan ramahnya dia tetap tersenyum Bila mana Chiang Bun Tai Su ada beberapa persoalan yang mencurigakan hatimu kenapa tidak ditanyakan secara terus terang saja Wajah Yuan Kuang Tai Su berubah semakin serius lagi Ada orang yang melaporkan kepada Pin Cheng berempat dan minta peradilan kepada kami Katanya Wei Lo O Si Chu bersama dua dengan Nyo Sempak dari perkampungan Tiat Kiam San Chung Telah membunuh seseorang untuk merebut harta kekayaannya Ujarnya setelah berdiam beberapa saat lamanya Wei Citu jadi tertegun Tapi sebentar kemudian dia sudah tertawa terbahak-bahak dengan gusarnya Sungguh berarti Sungguh berarti tolong tanya siapakah orang yang sudah melaporkan urusan ini kepada kalian? Si pembesar kota Chuo It Sian Air muka Wei Citu seketika itu juga membeku Sepasang matanya terbelalak besar Apa? Chuo It Sian tanyanya keras-keras Tidak salah Kapan dia pernah pergi ke tempat Chiang Bun Jin berempat untuk mengadukan persoalan ini Tanya Wei Citu dengan rasa keheranan Kurang lebih pada empat bulan yang lalu mendadak Dia munculkan dirinya di kuil Xiao Lim Si Dan menyerahkan sepucuk surat kepada Pin Cheng Dia memesan Wanti 2 kepada Pin Cheng Katanya surat itu baru boleh dibuka Setelah mendengar berita tentang dia terbunuh Di dalam surat itulah dia menuliskan siapakah yang sudah membunuh dirinya Berbicara sampai di sini Dia segera menuding ke arah Leng Ching Cheng Jien Kiem Chong Lo Jin Serta si sekuntum bunga Wei Mong Yong Sian Kau Lalu sambungnya lagi Mereka bertiga pun saling susul menyusul memperoleh sepucuk suratnya Dia minta surat itu disimpan terus Hingga ada kabar yang mengatakan dia sudah mati Saat itu dia minta kami membaca isi suratnya itu dan mengajukan tuntutan Satu bulan yang lalu Sambung Leng Ching Cheng Jien Kemudian Seorang pelayan dari Chuo It Sian datang ke kuilku Sambil menangis dia melaporkan akan kematian majikannya di atas perkampungan Tiat Kiam San Chung dia bilang simpanan uang dari Chuo Lo Si Chuo Yang disimpan di perbagai gudang uang sudah diambil oleh seseorang sehingga habis Dan uang itu 50 laksat Tahil banyaknya setelah Pinton mendengar berita itu lantas membaca suratnya itu Berbicara sampai disini dia segera berhenti Berbicara agaknya dia merasa tidak enak untuk meneruskan kembali kata-katanya itu Apa yang ditulis di atas suratnya itu tanya We Chito sambil tertawa dingin Dari dalam sakunya Yun Kuang Tai Su dari Xiao Lim Pei Segera mengambil keluar sepucuk surat dan diangsurkan ke hadapan We Chito We Lo O Si Chuo boleh membaca sendiri Ujarnya We Chito segera menyambut surat itu dan dibukanya untuk kemudian membaca Ditujukan kepada Yun Kuang Tai Su Chiang Bun Jin dari Xiao Lim Pei Selama hidupnya Lo O Lap berkelakuan malas Satu-duanya kegemaran ku cuma berpesiar ke tempat dua yang berpemandangan indah Selama puluhan tahun bergeluntungan di dalam bulim sekalipun tidak banyak melakukan kebajikan Tetapi perbuatan jahat belum pernah Lo O Lap lakukan barang sebuah pun Tentunya Tai Su tahu bukan akan hal ini Siapa tahu baru dua ini beberapa kali Tentunya Tai Su dari Pak Kiam Po Chuyai Chito muncul di rumah Lo O Lap secara tiba dua dan menuduh Lo O Lap pernah melakukan kejahatan memperkosa perempuan orang Dia berkata asalkan Lo O Lap suka memberi 100 laksatahil perak maka rahasia ini akan disimpan baik dua Kalau tidak maka dia akan siarkan di depan umum Lo O Lap yang menerima tuduhan ini sudah tentu merasa kaget Coba bayangkan dengan tindak tanduk dari Lo O Lap yang tidak serna melakukan kejahatan bagaimana mungkin bisa melakukan perbuatan tersebut Sejak ini hari bila mana Lo O Lap mengalami kejadian di luar dugaan maka perbuatan ini pastilah perbuatan dari Wilia Chito beserta Kiao Taunya Ti Den Harap Tai Su suka membela keadilan menuntutkan persoalan ini di hadapan umum sehingga walaupun Lo O Lap mati juga tidak mati dengan kecewa Akhirnya tertulislah beberapa kata Tahun XXX bulan XXX tanggal XXX, Cuo It Sian Selesai membaca surat itu tidak ku sawi ci itu tertawa pahit HMMM Kiranya yang dimaksud sebagai pasukan aneh tersebut Sebelum bunuh diri adalah permainan semacam ini serunya Dia segera menyerahkan surat itu ke tangan Ti Den lalu kepada Leng Ching Cheng Jian Kim Chong L. O. Jien serta si sekuntumbunya B. E. Mong Yong Sian Kau tanyanya Surat yang Chiang Bun Jien bertiga terima apakah persis sama seperti apa yang ditulis di dalam surat yang ditujukan kepada Yung Kuang Tai Su itu Tidak salah Sahut Leng Ching Cheng Jian, Kim Chong L. O. Jien serta Mong Yong Sian Kau bersama dua Apakah Chiang Bun Jien berempat mempercayai atas segala tuduhan yang dia lontarkan atas diri L. O. O. Tanya W. E. Citu kembali Pintu sekalian tidak berkerani mempercayai begitu saja seluruh tuduhannya Tetapi setelah mengadakan penyelidikan kami bisa mengambil kesimpulan kalau kematian Chuo L. O. O. Citu di atas perkampungan Tiat Kiam Sancung adalah benar dua Karena terpaksa oleh W. E. Lo. O. Citu serta Nyo. E. Lo. O. Citu ujar Leng Ching Cheng Jian dengan serius Oleh karena itulah di dalam hati tidak terhindar kami menaruh curiga juga karena menurut pengetahuan kami tidak ada orang yang menggunakan kematiannya untuk memfitnah orang Betul ujar W. E. Citu mengangguk Bila mana seorang hendak memfitnah orang lain dia tidak mungkin tidak akan menggunakan K. E. Lo. membunuh diri untuk melaksanakan niatnya itu karena setelah dia bunuh diri walaupun tujuannya tercapai tetapi dirinya sendiri pun tidak mendapatkan apapun W. E. Po. O. Ciu serta Nyo. Cung Ciu paksa dia untuk melakukan bunuh diri sudah tentu ada alasannya Dapatkah kau menjelaskannya kepada kami ujar si sekuntum bunga B. E. Mong Yong Sian kau dengan perlahan Dia adalah seorang wanita yang sudah berusia setengah abad tetapi dendanan serta suaranya masih jelas, nyaring dan merdu Air muka W. Citu berubah jadi amat keren Aku orang Siwe pernah menjamin terhadap dirinya untuk tidak mengumumkan dosa duanya asalkan dia suka membunuh diri untuk menebus kesalahan yang sudah diperbuat Tetapi kalau memangnya dia tidak menyesal juga sekalipun sudah mati bahkan mau menyeret aku orang Siwe maka terpaksa seluruh dosanya aku umumkan kepada semua orang Demikianlah dia segera menceritakan kembali peristiwa yang sudah terjadi pada tiga tahun yang lalu di mana dia menemukan Ciu W. Cian memperkosa lalu membunuh istri orang lain Dikarenakan mengingat perbuatan mulia yang dilakukan pada masa sebelumnya maka dia mengijankan dirinya untuk hidup empat tahun lagi Siapa sangka untuk menghilangkan dosanya ini ternyata dia sudah mencelakai sekeluarga penduduk petani Dusun Bai Pengcung dan menggunakan gudang di bawah tanahnya untuk mengurung putrinya serta Ti Dan Akhirnya dia berhasil menawan tiga orang pendekar pedang merah untuk rebut kembali separuh pedang pendeknya itu untuk kemudian dibawa ke tempatnya Ciu Kiam Lo Ojin untuk diperbaiki Lalu bagaimana dia membunuh mati Ciu Kiam Lo Ojin Chow Chibeng dan lain-lainnya Akhirnya dia menceritakan juga siasatnya yang sudah ia susun bersama Duwati Dan untuk merebut kembali potongan pedang itu dengan jalan menyamar sebagai Nyo Sempak Siapa sangka sewaktu ada di perkampungan Ti At Kiam Sanchung dia sudah menemukan si iblis bungkuk Leng Huih mencari Gara II Lalu bagaimana Ti Dan membunuh mati Leng Huih Cuo It Sian bagaimana datang ke perkampungan untuk membantu mengusir musuh Lalu bagaimana membuka rahasia terbunuhnya Chow Chibeng Akhirnya dia terdesak dan bunuh diri Terakhir dia menambahkan juga dengan beberapa patah kata Aku orang Si Waih tahu dengan nama serta kedudukannya Di dalam bulim maka perbuatannya tidak akan dipercaya oleh orang Lain, maka itu sengaja Lo Ojin pergi ke gunung Gero Taisan mengundang datang It I Eh Seng Jien sebagai saksi Seluruh pengakuan dari Cuo It Sian sudah didengar sendiri oleh dirinya Bila mana Chi Yang Bun Jien berempat tidak percaya boleh segera berangkat ke gunung Gero Taisan dan tanyakan sendiri kepada It I Eh Seng Jien Mendengar perkataan itu Yuen Kuang Taisu, Leng Chin Ceng Jien, Chong Elo Ojin serta Mong Yong Sian kau jadi terperanjat Jadi dengan demikian Cuo It Sian lah bermaksud jahat Hei sungguh tidak disangka dia ada ya seorang manusia kejam yang hatinya seperti binatang Tanda petik Untung sekali It I Eh Seng Jien yang bertindak sepsgai saksi Kalau tidak bukankah aku orang siwia kau terkena getahnya seru yai citu sambil menghela nafas Harap Uya Elo Ojin Ceng jangan marah atas perbuatan pin ceng sekalian yang menanyakan kembali persoalan ini kepada dirimu Sesungguhnya dengan nama serta kedudukan dari Cuo Elo Ojin Ceng yang ada di dalam bulim siapapua tidak bakal menyangka akan perbuatan jahatnya itu Ujar Yuen Kuang Taisu menjelaskan Saudara berempat suka turun tangan mengusut peristiwa ini boleh dikata merupakan pekerjaan yang mulia Aku orang siwia mana berani menyalahkan diri kalian? Berbicara sampai di sini mendadak dia menghela nafas lalu tambahnya Aku orang siwia selamanya menganggap orang jahat musuh buyutan Sungguh tidak kusangka menghadapi urusan ini ternyata harus menemui berbagai kesulitan titik Sampai sekarang urusan semacam ini di dalam hati aku orang siwia masih ada sebuah lagi Aku bingung harus berbuat bagaimana enaknya Tiden yang mendengar perkataan itu diam dua dalam hati segera berpikir Apakah perkataan yang diucapkan ini menunjukkan peristiwa seperti apa yang ditunjuk majikan Patnok Emas? Wiyelo Osicu, kau sedang membicarakan apa? Tanya Yuen Kuang Taisu tiba dua Hei titik lebih baik tidak usah dibicarakan lagi Jawab Wilya Citu sambil gelengkan kepalanya Pertemuan puncak para jagor di atas gunung Hoasan yang diadakan tahun besok telah hampir tiba Bila mana wea elo o si cu ada urusan yang susah dipecahkan kenapa tidak diberitahukan di hadapan umum pintu sekalian tentu akan berusaha keras untuk memberi bantuan ujar lengcing changjian Tidak mudah titik tidak mudah titik Seru yei chitu sambil gelengkan kepalanya Peristiwa mengenai diri cuo it'sian lebih baik weepo o cu cepat dua umumkan di hadapan umum Sehingga semua orang bisa dibikin paham kembali ujar tiem tong lo o jen memberikan pendapatnya Kalau tidak bila mana ada urusan seperti ini hari bukankah hanya mendatangkan kerepotan saja? Benar sambung mong yong si an kau dengan cepat kami berempat mungkin masih mempercayai perkataan dari weepo o cu Tetapi para jagoan dari kalangan hek cu aku rasa belum tentu mau Percaya atas perkataanmu ini, aku lihat lebih baik weepo o cu cepat dua mengumumkan peristiwa ini ke dunia kangow Sehingga mereka pun mengetahui kejahatan yang sudah dilakukan oleh diri cuo it'sian Dengan perlahan weepo o cu cepat dua mengumumkan peristiwa ini ke dunia kangow sehingga mereka pun mengetahui kejahatan yang sudah dilakukan oleh diri cuo it'sian Dengan perlahan weepo o cu segera mengangguk Perkataan dari ciang bunjin berdua sedikit pun tidak salah, sahutnya Dua puluh hari lagi adalah saat perkawinan putriku, aku orang si weep pun sudah membagikan undangan kepada semua sahabat Ada kemungkinan it iseng jien dari ngero taisan pun ikut datang, biarlah menggunakan kesempatan itu Aku siarkan berita ini di hadapan para jago Weepo o cu pun baru sedikit mengadakan persiapan Orang dua dari kalangan pek tu ada kemungkinan mau mendengarkan penjelasan dari weepo o cu ini Tetapi orang dua dari kalangan hek tu belum tentu mau menerima penjelasan itu Dengan demikian saja kata mong yong si an kau memberperingatan Aku orang si weep cuma takut kesalahpahaman dari jago dua kalangan pek tu Sedang mengenai orang dua dari golongan hek tu Kebaik dia mau percaya atas perkataan dari aku orang si weep atau tidak Hal itu bukanlah satu urusan yang terlalu penting Ujar weepo o cu itu sambil tertawa Kini rasa curiga sudah tersapu bersih Kita berempat bermaksud untuk tinggal di sini menanti saat diadakannya perayaan perkawinan Tiki yau tawa atau pulang dahulu Tanya kiemcong loo jien tiba dua Sudah tentu harus menunggu di dalam benteng loo Sahut weepo o cu dengan gugup Waktu perkawinan Xiao Li sudah dekat Buat apa kalian lari dua dengan percuma Di atas gunung Godbie Banyak terdapat kuil Pin Cheng Ada maksud untuk tinggal selama beberapa hari di kuil Menanti setelah hari perkawinan menjelang Pin Cheng Baru datang lagi untuk mengganggu ajar Yuan Kuang Tai Su sambil tertawa Pin Cheng juga bermaksud untuk pergi ke kuil Seng Ching Kong Di atas gunung Ching Xia untuk temui besberapa tusu yang sudah lama tidak bertemu Muka ujar Leng Ching Yang mendengar perkataan dari kawan duanya itu segera tertawa terbahak-bahak Haaa, 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 si Huachasyo pergi cari Huachasyo yang Toosu pergi mencari Toosu Lo Olap adalah rakyat biasa terpaksa harus pergi mencari kawan sebangsa Ku katanya Bukankah aku orang Shiwe adalah kawan sebangsa Chiang Bun Jin Seru Ye Citu sambil tertawa Tidak salah sahut Kiem Tong Lo Ojin sambil mengangguk Maka itu Lo Olap bermaksud untuk tetap tinggal di dalam benteng Wee Citu segera menoleh ke arah si sekuntum bunga Wee Mong Yong Siang Kau Lalu katanya, bagaimana kalau Mong Yong Chiang Bun Jin tetap tinggal di dalam benteng? Di dalam benteng Wee Po Ocu banyak lelaki daripada perempuan Aku rasa tidaklah terlalu leluasa untuk melayani aku seorang perempuan Bukan ujar Mong Yang Siang Kau sambil tertawa Haa 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 tidak tidak benar ujar Wee Citu sambil tertawa terbahak-bahak Di dalam benteng kami masih terdapat banyak sekali istri-istri pendekar pedang merah kami Bila mana Mong Yang Siang Bun Jin merasa perempuan harus mencari perempuan Maka di dalam benteng Lo Ocu ini masih terdapat banyak sekali orang perempuan Dia berhenti sebentar, senyuman yang semula menghiasi bibirnya mendadak lenyap tak berbekas Mong Yong Chiang Bun Jin ujarnya lagi Aku orang Siwe ada satu urusan ingin meminta bantuan dari Chiang Bun Jin Ada urusan apa tanya Mong Yong Siang Kau sambil tersenyum Dengan perlahan Wee Citu mengalihkan pandangannya ke tempat kejauhan lalu menghela nafas panjang Sejak kecil Siow Lee sudah kehilangan ibunya sehingga sifatnya rada manja bahkan banyak urusan yang dia tidak mengerti Kini dia sudah hampir kawin, harap Chiang Bun Jin suka membantu Lo Ocu untuk sedikit mendidik urusan dapur maupun rumah tangga daripada tugas seorang istri Sifat kurada berangasan dia tidak mirip seorang perempuan Bila mana suruh aku yang memberi petunjuk ada kemungkinan malah jadinya tidak karuan Ujar Mong Yang Siang Kau sambil tertawa Ah 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 mana, mana Bila mana Wee Po Ocu merasa berlega hati maka aku akan tinggal di sini saja Akhirnya Ujar Mong Yang Siang Kau sambil mengangguk Wee Chi Tu segera mengucapkan terima kasihnya kepada Yuan Kuang Tai Su serta Leng Ching Chang Jian ujarnya kemudian Silapkah Chiang Bun Jin berdua untuk tinggal semalam, bagaimana kalau besok baru berangkat? Baiklah sahut Yuan Kuang Tai Su dan Leng Ching Chang Jian berbareng Tikiau tahu seru Wee Chi Tu kemudian kepada Ti Den Kau masuklah dan panggilin Chi Ye untuk keluar menghunjuk hormat kepada Chiang Bun Jin berempat Setelah itu perintah juga untuk menyediakan dua meja perjamuan Yang sata tanpa daging yang satu biasa Dengan hormatnya Ti Den segera menyahut dan mengundurkan diri dari ruangan Tidak lama kemudian dengan seorang diri Wee Lian In munculkan dirinya di tengs ruangan Dan kemudian disengan malu dua maju menghunjuk hormat kepada keempat orang Chiang Bun Jin itu Tampak sembari tertawa ujar Mong Yong Sian Kau dengan perlahan Aku tidak tahu kalau nona Wee mau menikah sehingga tidak membawa barang sumbangan Lain kali aku kirim saja untuk menyusul kekurangan ini Baru saja perkataan itu selesai diucapkan mendadak terlihat Ti Den berjalan masuk ke dalam ruangan Sengantar Gesa dua wajahnya kelihatan sangat aneh sekali Wee Chi Tu yang melihat wajahnya rada aneh dalam hati merasa sedikit terkejut Ada urusan apa tanyanya dengan cepat Ti Den tertawa dingin Di luar benteng sudah kedatangan serombongan orang yang ingin bertemu muka dengan Gak Ho Tai Jin serta Bo Am Puei katanya Siapa tanya Wee Chi Tu dengan air muka berubah Jago dua dari kalangan Hek Tu Kebanyakan adalah anak buah dari si anjing langit Rase Bumi serta si iblis Bungkuk Leng Hoi Sebagai pentolannya adalah si pendekar tangan kiri Chian Pit Yuan Wee Chi Tu mulai tertawa dingin tak hentinya Lalu dengan perlahan bangun dari tempat duduknya HMMM kedatangan mereka tentu disebabkan oleh karena peristiwa matinya Chuo It Sian Hee... sungguh cepat kedatangan mereka ujarnya Semuanya ada beserapa orang tanya Yun Kuang Tai Su tiba-tiba Kurang lebih ada 200 orang banyaknya Lalu Wee Lo Si Chu siap dua mau berbuat apa tanya Yun Kuang Tai Su sambil menoleh ke arah Wee Chi Tu Sudah tentu menjelaskan urusan ini terlebih dahulu Bila mana mereka tidak mau percaya maka terpaksa terserah mereka ingin berbuat apa Saat ini ada beberapa orang pendekar pedang merah sudah memasuki ruangan tamu untuk siap menerima perintah Dengan perlahan Wee Chi Tu pandang diri mereka kemudian baru ujarnya dengan keren Perintahkan semua jago pedang yang ada di benteng untuk siap menghadapi pertempuran tetapi tidak diperkenankan turun tangan terlebih dahulu Beberapa orang pendekar pedang merah itu segera menyahut dan mengundurkan diri dari ruangan untuk menjalankan perintahnya Bagaimana kalau biarkan Pin Cheng berempat menjelaskan terlebih dahulu akan persoalan ini kepada mereka Ada kemungkinan mereka bisa mendengar perkataan kami Bagaimana menurut pendapat Wee Lo Si Chu Ujar Yun Kuang Tai Su memberikan usulnya Baiklah, mari kita keluar bersama-sama Demikianlah tua muda tujuh orang segera bersama-sama meninggalkan ruangan untuk menuju ke pintu luar benteng Sewaktu hampir tiba di pintu benteng suara hiruk pikuk serta percakapan orang yang ramai berkumandang datang dari tempat luaran Jika didengar dari suara itu jelas gerakan dari orang-orang golongan Hek Tu kali ini amat dasyat sekali Sesampainya di bawah pintu benteng Wee Chi Tu segera memberikan perintahnya kepada seberapa orang pendekar pedang hitam yang berjaga-jaga di sana Segera buka pintu bentaknya Dengan perlahan-lahan pintu benteng mulai terbuka Terlihatlah di depan benteng sudah berkumpul banyak orang yang lagi berkerumun di antara orang-orang itu Kelihatan ada beberapa orang jagoan Hek Tu yang rada terkenal Kecuali sisa anak buah dari istana Tianteh Kong serta si iblis bungkuk yang bergabung Tiden menemukan juga tiga orang kawan lamanya mereka adalah si majikan ular Ye U To A Hei, si kakek Kura Dua Futong Seng serta si nenek iblis penghalang jalan Hon Giok Wee Dan sebagai pentolannya bukan lain adalah si pendekar tangan kiri Qian Pityuan Sewaktu Tiden melihat adanya si pendekar pedang tangan kiri Qian Pityuan ada di sana mendadak dalam hatinya timbul sedikit harapan Dia mengharapkan di dalam pembicaraannya dengan Wee Chitsu Qian Pityuan bisa menyinggung pula si pemuda berkerudung yang telah menolong dia lolos dari kurungannya di atas gunung bulengsan itu Mengenai peristiwa tertawannya dia oleh Qian Pityuan selama ini belum pernah dia ceritakan kepada Wee Chitsu ayah beranak Sedang kini bila mana Qian Pityuan mengungkat kembali peristiwa tersebut maka setelah urusan ini dia pasti akan mendesak dirinya untuk memberi penjelasan Saat itulah dia merasa punya alasan untuk menceritakan rahasia di perintahnya dia orang oleh majikan patung emas Atau dengan perkataan lain demikian Wee Chitsu tidak akan menjodoh kau putrinya kepadanya dan dia pun bisa melaporkan kalau Qian Pityuan lah yang sudah merusak rencana dari majikan patung emas ini Maka itu dia sangat mengharapkan Qian Pityuan dapat mengungkat kembali peristiwa hari itu Saat ini sewaktu si pendekar pedang tangan kiri Qian Pityuan melihat munculnya Yun Kuang Tai Su, Leng Ching Cheng Jien, Kiem Chong Lo Jien serta Mong Yong Sian Kau empat orang Qian Bun Jien bersama dua dengan munculnya Wee Chitsu air mukanya tidak kuasa lagi berubah hebat Agaknya mereka menduga Wee Chitsu sudah mengetahui terlebih dahulu akan rencana mereka sehingga kini mengundang empat orang Qian Bun Jien sebagai pembantunya Tidak menanti Wee Chitsu membuka mulut si pendekar pedang tangan kiri Qian Pityuan sudah tertawa keras dengan amat seramnya Wee To'ap Po'o Chu serunya dengan dingin, kedatangan Lo'ohu ini hari bukannya dimaksudkan untuk menuntut dendam kita dahulu Kalau memang demikian bagaimana kalau Qian Heng berserta kawan dua lainnya untuk minum de terlebih dulu di dalam ruangan ujar Wee Chitsu dengan tawar Terima kasih, lebih baik kita membicarakan persoalaan ini di tempat luaran saja Kalau begitu silahkan Qian Heng mulai berbicara Hei penguasa Gou Ayoh keluar kemari teriak Qian Pityuan ke arah tengah gerombolannya Seorang kakek tua yang memakai pakaian perlente jalan keluar dari antara gerombolan manusia dan mendekati ke samping badan Qian Pityuan Kiranya orang tua itu bukan lain adalah si penguasa dari Chuo Heng itu si pembesar kota Wee To'ap Po'o Chu apakah kenal dengan orang tua ini tanya Qian Pityuan sembari menuding ke arah si penguasa Maaf Lo'ohu tidak kenal jawab Wee Chitsu sambil gelengkan kepalanya Dia adalah penguasa rumah dari Chuo Heng Cian Bisik Tiden sewaktu dilihatnya ayah mertuanya tidak kenal Walaupun pelinga dari Qian Pityuan sudah terkena papas habis sehingga lenyap tetapi pendengarannya masih amat tajam Tidak salah sambungnya sambil tertawa Bagaimanapun orang muda jauh lebih jujur dan suka terus terang daripada orang tua Dia memang penguasa rumah dari Chuo Heng Cian Chuo Heng Cian sudah Lo'ohu hukum Apakah ini hari kalian siap dua datang kemari untuk membalas dendam tentang Wee Chitsu dengan ada mendengkol Agaknya Qian Pityuan sama sekali tidak menduga kalau Wee Chitsu berani mengakui dialah yang sudah memaksa Chuo Heng Cian untuk bunuh diri Mendengar perkataan tersebut dia jadi tertegun tetapi dengan cepat wajahnya sudah berubah jadi beringas kejam Bagus sekali serunya sambil tertawa dingin Kalau memangnya Wee To'ap Po'o Chu sudah mengakui kau lah yang paksa Chuo Heng Cian untuk melakukan bunuh diri maka urusan jadi lebih mudah lagi untuk dibicarakan Berbicara sampai di sini dia segera menoleh ke arah keempat orang Chiang Bun Jin dari Xiao Lim Pei, Butong Pei, Kun Lun Pei serta Tiang Pek Pei Lalu tambahnya Sekarang aku orang Shi Cian cuma ingin bertanya beberapa patah kata dengan Chiang Bun Jin berempat Kalian berempat bermaksud untuk berbuat apa terhadap urusan ini hendak menegakkan keadilan bulim dengan menghukum Wee To'ap Po'o Chu ataukah membalaskan dendam bagi kematian Chuo Heng Cian O Min Tohut O Min Tohut seru Yun Kuang Tai Su sambil merangkap tangannya memuji keagungan Buddha Kedatangan Pin Cheng berempat kali ini bermaksud untuk menegakkan keadilan di bulim Cuma saja, mengenai persoalan yang menyangkut kematian Chuo Heng Cian ini sesudah mengalami suatu penyelidikan dari kami berempat Maka kami menemukan kalau tuduhan yang dilancarkan Chuo Elo O Si Chu sebenarnya adalah terbalik Bagaimana bisa terbalik seru Cian Pityuan sambil mendengus dingin Urusan yang sebetulnya adalah begini, pada tiga tahun yang lalu Chuo Elo O Si Chu pernah melakukan perkosaan terhadap istri orang lain lalu membunuh suaminya sekalian Dan urusan ini kebetulan ditemui oleh Huy Elo O Si Chu Omong kosong teriak si penguasa Go secara tiba dua Di kolong langit pada saat ini ada siapa yang tidak tahu akan keluaran budi dari Elo O Ya Kami Apa maksud kalian memfitnah kesucian nama serta kedudukannya? Go Si Chu jangan keburu marah dulu ujar Yun Kuang Tai Su dengan wajah serius Pin Cheng sebagai seorang ketua partai tidak akan berani berbicara sembarangan sebelum ada bukti yang nyata Lalu apa buktinya teriak penguasa Go lagi dengan gusar? Seorang penganut agama tidak akan berbobong Silahkan Saudara sekalian mendengarkan penjelasan dari Pin Cheng Setelah itu Pin Cheng akan tunjukkan sekalian buktinya jawab si Hu O Siu dari Xiao Lim Pe ini dengan wajah amat tenang Baik, sekarang cepatlah katakan seru si penguasa Go lagi dengan menjengkol Demikianlah Yuan Kuang Tai Su segera membeber seluruh dosa yang telah diperbuat oleh Chuo It Sian tanpa kekurangan sepatah katapun Dia bercerita sampai di mana Chuo It Sian kedesak dan merlakukan bunuh diri di perkampungan Tiat Kiam San Chung Akhirnya sambil menuding ke arah Tiden tambahnya Ti Xiao Chu ini boleh dikata termasuk salah seorang saksi Dia melihat dengan metu kepala sendiri di mana Chuo El Lo O Si Chu membunuh Chuo Kiam Lo O Jin serta si elang sakti Cao Chi Beng He hee titik hee Tai Su Ka sungguh tolol serusi penguasa Go sambil tertawa dingin Bila mana bangsa cilik itu boleh bertindak Sebagai saksi maka aku pun bisa pula sembarangan memanggil orang sendiri untuk menfitnah orang lain Yuan Kuang Tai Su sama sekali tidak menjadi marah karena kata dua yang kasar dari penguasa Go itu Dia malah tersenyum Jadi maksud dari si Chu setiap perkataan yang diucapkan oleh orang dua benteng Pek Kiam Peo Tidak boleh dijadikan sebagai bukti Sudah tentu Kalau begitu bagaimana kalau orang yang lepas dari benteng Pek Kiam Peo bertindak sebagai saksi Tanya si Hu O Siu lagi sambil tersenyum Soal itu harus dilihat siapakah dia orang Seorang Hu O Siu dari gunung Go Taisan Iti E Seng Jien Apakah dia melihat Elo O Ya Kami membunuh orang Dengu Si Penguasa Go dengan dingin Wia Elo O Siu Chu pasti akan datang mengunjungi perkampungan Tiat Kiam San Chung agar dia jangan sampai mungkiri lagi atas dosa-dosanya Maka sengaja sudah mengirim orang ke gunung Go Taisan untuk mengundang Iti E Seng Jien datang mengunjungi perkampungan Tiat Kiam San Chung Chu O Elo O Siu Chu yang tidak mengetahui di sampingnya masih ada orang luar yang sedang mencuri Dengar dia sudah mengakui seluruh dosa yang pernah dilakukan Lalu dimanakah Iti E Seng Jien itu tanya si penguasa Go lagi sambil tertawa dingin Lewat sepuluh hari lagi dia bakal datang mengunjungi Benteng Pek Kiam PEO Bila mana saudara dua sekalian tidak percaya atas perkataan yang Pin Cheng ucapkan Maka sampai waktunya kalian boleh datang kemari lagi untuk langsung mendengarkan penjelasannya Si penguasa Go mendengus Lalu sambil menoleh ke arah para jago lainnya dia berkata kembali Saudara dua akalian apakah perkataan dari Iti E Seng Jien boleh dianggap sebagai bukti? Tidak, mereka tentu sudah bersekongkol jawab Cian Pityuan sambil tertawa Cian Elo O Siu Chu K seharusnya mempercayai perkataan dari Iti E Seng Jien sebagai seorang sendeta beribadat Seru Yuan Kuang Tai Su kurang senang Dia pernah menjabat sebagai Chiang Bun Jin Kui Lak Hok di kota Tiang An dan pernah mendalami pelajaran agama Buddha dengan kedudukannya Dia tidak akan berbohong, dia adalah seorang pendeta yang patut kita hormati Tetapi sungguh sayang aku orang Si Cian sudah menganggap dia sebagai seorang Hu O Siu yang pintar berbohong Ejek Cian Pityuan sambil tertawa Mendengar Ejekan ini Yuan Kuang Tai Su jadi amat gusar Toya di tangannya segera diayunkan ke depan melancarkan serangan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati